Good People, Gedung KPU sudah siap untuk menggelar debat perdana calon presiden malam ini. Lalu apakah yang masyarakat harapkan dari para calon di debat nanti malam? Selasa malam nanti, debat capres pertama akan digelar di Gedung KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Halaman depan gedung KPU disulap menjadi panggung melingkar. Sebagai venue debat yang akan berlangsung mulai pukul 7 malam, panggung debat capres kali ini dinilai lebih megah dari beberapa edisi kegiatan sebelumnya yang digelar di Komisi Pemilihan Umum. Nah, kira-kira apa yang diharapkan masyarakat dari debat calon presiden yang dimulai malam nanti? Kalau untuk debat terus sama janji capres gitu, kayaknya udah banyak ya, udah banyak denger-dengar gitu. Tapi buktinya aja gitu, dari sekian janji banyak janji itu tolong buktikan gitu aja. Terutama ekonomi ya, kalau ekonominya masyarakat yang membaik itu pasti mendidikannya juga bagus kan nantinya. Pengen denger tentang masalah-masalah yang baru sih, kayak tentang IKN, terus tentang, apalagi kan Pak Anies menolak IKN, pengen denger itu. Mungkin ini sih buat loongan pekerjaan yang buat genji selanjutnya sih, Kak, paling itu. Kan lumayan agak susah nih bersaing sama era digital saat ini kan. Ya, bantu-bantu berobak, kayak gitu, bagaimana gitu ya, kehatian kepada pedagang gitu. Tolong jangan cuma sekedar janji-janji aja, karena kita udah capek makan janji nih, ya kan. Kalau bisa realisasinya, apalagi kita sebagai driver ojol nih, tolong dibikin aturan yang jelas gitu kan. Sementara, Polda Metro Jaya melakukan sterilisasi arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Dalam acara debat capres perdana di gedung KPU Jakarta. Sedikitnya, 2.000 personil polisi dikerahkan untuk mengamankan. Seluruh personil yang dilibatkan dalam proses pengamanan ini adalah 2.000 personil yang terdiri dari 7 satgas ya. Kondisi untuk rekayasa lalu lintas tentu bersifat situasional. Baik untuk kegiatan nanti pada saat pelaksanaan, sekira pukul 19 tentunya, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, itu akan dilakukan bersifat situasional untuk rekayasa lalu lintas. Masyarakat dihimbau, agar menghindari ruas jalan di sekitaran gedung KPU. Karena akan rekayasa lalu lintas, mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Seperti ruas jalan Bundaran HI menuju Jalan Imam Bonjol, ruas jalan Agus Salim menuju Jalan Imam Bonjol, dan beberapa ruas jalan lainnya. Isa Ancori melaporkan untuk NET.